Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, carat-carat kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 663. Ken Sin menjawabnya, oh ini ternyata mbak yang kemarin, yang di lampu merah itu. Kok bisa tahu rumahnya Pak Mamat, sampai ke sana segala. Terus apa mobilnya kena motorku, apa rusak atau gimana. Kalau begitu baik nanti saya akan ganti, mobilnya yang lecet itu. Akan saya perbaiki, tapi sekarang saya nggak bisa ke sana. Sebab saat ini lagi ke desa, Sarwenda langsung menyelah. Apa-apa kamu bilang, kamu nggak bisa ke sini. Kayak orang penting saja lu. Pakai alasan segala, mau menghindar atau mau lari. Apa lu bisa ganti? Rumahmu aja di desa, mana mungkin kau punya uang. Mobil gua ini mobil mahal tahu. Bilangmu kok mudah sekali. Bicara nggak pakai mikir, emang mau diperbaiki di bengkel apa. Sorry ya bukan kelasnya. Mobil ku itu mobil mahal tahu. Bukan mobil yang biasa, yang banyak di jalan-jalan. Kemarin kan lu lihat sendiri. Mobil ku seperti apa. Sarwenda banyak bicaranya, serta menyombongkan dirinya. Maklum Sarwenda baru kaya. Kensin pun menjawabnya. Oh kalau mobilnya saya tahu mbak. Tapi saya bisa ganti. Atau gini aja nanti sore saya ke tempatnya. Setelah pulang dari desa langsung ke sana. Jadi beritahu alamatnya. Di mana harus menemui mbaknya. Sarwenda pun membalasnya. Oh baiklah kalau begitu. Aku beri kesempatan lu satu kali. Kalau lu nanti nggak datang. Aku laporkan polisi dan aku bawa orang yang penting. Biar lu masuk penjara. Sarwenda pun berkata. Menyebut alamat perusahaan. Serta namanya. Nanti lu cari Wenda. Sekretaris utama. Tanya security. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Sebab itu perusahaan bukan pasar. Tak sembarangan orang masuk ke situ. Kalau penampilanmu biasa. Lu akan disuruh keluar. Ingat nanti lu harus bawa uang. Kalau tak punya uang tak usah datang. Ingat itu jangan lupa. Sarwenda bicara ditelepon dengan nada marah. Kensin pun mengiakan. Singkat cerita. Waktu yang ditunggu pun tiba. Kensin telah pulang bersama Kaori. Setelah itu Kensin menuju ke lokasi. Tempat di mana alamat tadi yang disebutkan. Seorang wanita yang minta ganti kerusakan mobilnya. Tiba-tiba Kensin teringat. Kalau alamat perusahaan itu. Sama seperti yang dibilang Pak Sarmin kemarin. Ada kesamaan pula. Wanita itu bernama Wenda. Tak berpikir panjang. Kensin pun ke tempat Pak Sarmin. Untuk mengutarakan maksudnya. Hingga tepat menginjak sorenya. Waktu hampir jam 3. Kensin pun datang. Ke perusahaan yang dimaksudnya. Bertanyalah Kensin pada security. Oh ya Pak saya mau bertemu dengan Mbak Wenda. Sekretaris yang kerja di perusahaan ini. Security menjawabnya. Oh itu maksudnya nona Sarwenda. Masuk saja langsung naik ke lantai 2. Kensin pun berjalan. Security tak bertanya banyak. Tentang Kensin yang datang ini. Karena ada tamu lain yang bertanya pula. Hingga Kensin sudah berada di depan kantornya. Kensin langsung bicara. Pada orang yang kerja di situ. Oh ya Mbak saya mau menemui Mbak Sarwenda. Apa bisa ya saya bertemu. Pegawai itu pun menjawabnya. Oh Mbak Sarwenda. Baik-baik masnya tunggu dulu. Saya panggilkan sebentar. 5 menit kemudian. Sarwenda keluar. Terkaget langsung dirinya. Jantungnya berdetak kencang tiba-tiba. Melihat pria yang kemarin. Datang ke sini bersama anaknya. Sarwenda pura-pura tak mengenalnya. Bersikap acuh lalu bicara. Oh jadi lu sudah ke sini. Terus apa lu bawa uang? Kensin menjawabnya. Iya Mbak saya membawa uang. Lalu tiba-tiba pegawai kanan kiri yang di situ. Berdiri semua mereka menyapa. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Pak Tony. Rupanya bos perusahaan ini dan anaknya Ferry di situ. Sarwenda pun menyapa pula. Dan pemilik perusahaan ini lalu berkata. Oh ya Ferry lusa ada rapat penting. Kalian para pegawai kantor juga. Harus bersiap-siap semua. Nanti ada tamu-tamu dari perusahaan lain. Yang akan kerja sama dengan kita. Ferry anaknya pun menjawabnya. Baik ya saya sudah mengaturnya. Bersama Sarwenda semenjak kemarin. Kemudian Pak Tony itu bertanya. Siapa Sarwenda orang ini? Kok dia ada di sini? Temanmu atau saudaramu? Hei anak muda lain kali kalau masuk perusahaan. Jangan membawa anak kecil ya di sini. Ini tempat orang kerja. Bukan tempat mainan. Security kok membiarkan. Kenshin membalasnya. Oh ya Pak maaf-maaf sebelumnya. Sebab ibunya lagi kerja. Jadi saya mengajaknya. Sarwenda pun bicara. Oh ini om pria ini yang kemarin. Yang pakai motornya menyerempet mobil saya. Ferry pun berkata. Jadi dia orangnya Sarwenda. Lalu apa bisa mengganti kerusakannya? Dia ini kan tak kerja. Bahwa anaknya pula. Yang kerja istrinya. Uang dari mana membayarnya? Ferry langsung meremehkan. Di situ pula ada Cecilia. Cecilia bicara dalam hatinya. Iya sih kasihan emang cowok ini. Penampilannya aja dipaksakan. Pakai baju kantoran. Padahal dia pengangguran. Uang dari mana memangnya? Sarwenda pun bertanya. Terus kamu mau betulkan mobilku di mana? Apa di pinggir jalan atau bengkel tak terkenal? Awas kalau bicara mu maco. Gua akan bawa lu ke penjara. Sarwenda masih cuek dengan anaknya. Yang lagi digendong Kensin. Sempat rewel anak itu. Kensin pun bilang. Diam ya sayang. Sebentar lagi kita akan pulang. Entar beli es krim di tempat kemarin. Sarwenda pun jantungan. Pria ini pasti kenal ayahnya. Pasti kenal ibunya. Anaknya sampai dibawa ke sini. Sarwenda pun ketakutan. Jati dirinya akan dibongkar. Sarwenda pun bertanya. Oh ya apa ini anakmu? Kok gak mirip sama sekali? Kensin menjawabnya. Oh ini cucunya Pak Sarminbak. Seseorang yang saya kenal. Yang baik orangnya. Jadi anak ini tahu pula denganku. Kemana-mana minta ikut saja. Sarwenda dek-dekkan jadinya. Seakan mau pingsan dirinya. Keringatnya panas dingin dirasakan. Sarwenda langsung menerka. Pasti cowok ini tahu tentangnya. Kemudian Sarwenda bilang. Kalau gitu ayo mas kamu keluar. Untuk lihat mobilku. Yang kemarin kamu tabrak itu. Kamu gak pantas ada di sini. Gak pantas bicara dengan mas Ferry. Mas Ferry ini calon suamiku. Direktur utama di sini. Dan ada pula yang punya perusahaan. Pak Tony orang yang sangat penting. Kamu gak pantas ada di sekitar ini. Ayo kita bicara di luar. Pantasnya kamu ada di parkiran. Dengan cepat Sarwenda meminta Kensin keluar. Ferry pun juga bilang. Ia benar kata Sarwenda ceweku. Sebaiknya orang sepertimu keluar. Kalau ada perlunya jangan masuk sini lagi. Kensin pun berjalan. Meninggalkan tempat itu. Sedang Pak Tony pemilik perusahaan di sini. Lagi menerima telepon dari bos perusahaan lainnya. Kensin pun sudah ada di parkiran. Sarwenda langsung bilang. Eh lu memang disuruh apa oleh Pak Sarmin. Jangan-jangan lu tahu anak ini. Kensin menyahutnya. Oh ini mbak anak ini butuh perhatian. Pak Sarmin dan ibu Marni juga butuh tempat tinggal. Butuh untuk makan sehari-hari. Saya kesini untuk mengatakan. Agar ibunya anak ini kembali. Kasian dia ditinggalkan. Sarwenda langsung tersinggung. Jadi marah sekali. Emang urusanmu apa memangnya? Syok menasehati orang segala. Cowok miskin sepertimu. Tak boleh menasehati orang kaya. Sarwenda bicara dengan emosi. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk lanjutan ceritanya. Ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.